Apa yang menyebabkan mereka dapat bertahan dari depresi mereka atau masalah-masalah mereka? Mereka memiliki pengharapan. Kalau ada pengharapan, ada kekuatan. Ada pengharapan, ada kekuatan. Kita semua umat manusia menyadari bahwa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Ada yang kurang dalam dunia kita. Itulah sebabnya orang mungkin pergi ke kecanduan ini, kecanduan itu. Bikin ini, bikin itu. Supaya menutupi kekurangan demi kekurangan yang ada dalam dirinya. Kenapa kita tidak penuhi mereka kekurangan tersebut dengan memperkenalkan Yesus Kristus? Kenapa kita tidak membawa firman Tuhan kepada mereka? Sehingga kepuasan yang sejati dapat mereka miliki. Bukan dari kecanduan ini atau kecanduan itu, tapi dari keadiran Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Dalam dunia ini, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pengharapan seperti saudara dan saya. Kita memiliki pengharapan. Pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus yang akan datang kembali. Kita sudah memiliki. Bagaimana dengan orang lain? Tanpa pengharapan apa yang terjadi. Menurut World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, dikatakan bahwa depresi, depresi disorder, depresi, depresi. Itu sedang merajalela dalam dunia pada saat ini. Sedang merajalela. Menurut artikel daripada World Health Organization, dikatakan bahwa depresi itu dapat terjadi kepada siapa saja. Orang-orang yang mungkin mengalami pelecehan, kehilangan yang parah, severe losses, kematian, dan lain sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa yang begitu banyak, yang umat manusia sedang hadapi saat ini, yang menyebabkan manusia banyak yang mengalami depresi. Dan wanita itu lebih banyak depresinya daripada pria. Women are more likely to have depression than men. Lebih banyak depresinya. Depirkerakan ada hampir 4%. Hampir 4%. 3,8 penduduk dunia ini mengalami depresi pada saat ini. Ada 5%. Orang-orang di dalam dunia ini, 5% itu umumnya orang-orang yang sudah dewasa. Dan ada 4 dari orang dewasa itu, ada 4% itu adalah apa? Yang depresi itu laki-laki, sedangkan yang perempuan itu 6%. Jadi lebih banyak perempuan. Di dalam dunia ini ada sekitar 280 juta orang yang hidup dalam keadaan depresi. 280 juta orang. Dan kebanyakan, tentu saja seperti saya sudah katakan tadi wanita, di seluruh dunia ini, more than 10%, 10% dari semua wanita yang sedang mengandung pada saat ini, 10% itu mengalami depresi. Dan juga yang setelah mereka melahirkan juga memiliki postpartum depression. Mungkin Anda sering dengar hal tersebut ya. Jadi, dan bukan itu saja. Statistik menunjukkan ada 700 ribu orang. 700 ribu orang setiap, bukan minggu, bukan bulan. Setiap hari, 700 ribu orang itu bunuh diri. Oleh sebab depresi mereka. Dan inilah penyebab utama yang keempat. Ada empat besar. Yang menyebabkan anak-anak di usia 15 sampai 29 tahun itu bunuh diri. Anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita. 15 sampai 29 tahun. Banyak diantara kita mungkin punya anak-anak yang seunggur antara 15 sampai 29 tahun. Kita tidak tahu. Mereka seakan-akan, barang dalam dunia mereka sendiri. Tapi seungguhnya mereka sedang mengalami depresi yang hebat. Maukah kita menjangkau mereka? Maukah kita menjadikan mereka calon-calon kerajaan surga? Bantu mereka keluar daripada depresi. Kenapa? Karena depresi dan bunuh diri itu adalah penyebab kematian. Yang keempat, bagi anak-anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Banyak orang pada saat ini. Banyak orang yang sedang menghadapi tantangan demi tantangan. Yang menghancurkan kehidupan mereka. Hati mereka. Tapi tanpa ada harapan. Kalau kita tidak membawakan pengharapan kepada mereka. Tanpa harapan. Maka itu hanya akan apa? Menghancurkan hati mereka. Jika bukan karena harapan. Kalau saja bukan karena ada pengharapan. Maka hati kita itu akan apa? Hancur. Banyak umat manusia itu yang mengalami depresi. Tapi apa yang menyebabkan mereka dapat bertahan dari depresi mereka atau masalah-masalah mereka? Mereka memiliki pengharapan. Kalau ada pengharapan, ada kekuatan. Ada pengharapan, ada kekuatan. Tidak heran Eleanor Roosevelt, dia katakan apa? Bahwa the most important word in the English language is hope. Kata yang paling penting. Kata yang terpenting. Ada kata-kata lainnya. Lain seperti kasih, suami, istri, relationship. Mungkin banyak kata-kata yang penting. Tapi kata dalam bahasa Inggris yang paling penting menurut Eleanor Roosevelt, dia katakan adalah apa? Dalam bahasa Inggris adalah hope. Pengharapan. Itulah sebabnya Tuhan mau. Kita lihat bagaimana pengharapan itu sangat sentral. Sangat penting dalam kehidupan umat-umat yang percaya. Kata pengharapan. Misalnya, kita menghadapi tantangan. Seperti saya katakan tadi. Tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita. Tapi Roma 5, ayat 3-5 katakan apa? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tan uji. Dan tan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Tahun uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita memiliki pengharapan bukan karena kita mau cari-cari ada pengharapan. Kita tidak perlu lagi pikir-pikir tentang pengharapan itu apa. Bagaimana caranya mencari pengharapan? Pengharapan yang tidak mengecewakan itu telah diberikan ke dalam hati kita masing-masing. Hati kita. Setiap umat manusia. Ada roh kudus yang menggerakkan hati kita untuk memperoleh pengharapan. Ada pengharapan yang telah diberikan ke dalam hati setiap umat manusia. Oleh roh kudus. Sehingga kita tidak perlu terus-terus berada dalam kekecewaan. Kalau kita menolak roh kudus. Kita menolak bisikan surga. Bisikan surga dalam kehidupan. Itulah yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan. Menyebabkan kita menjadi kecewa dan lain. Sebagai. Tapi itu telah dikaruniakan. Roma. Roma. Ini bukan lagi. Saya mohon maaf. Saya tidak sempat lagi. Ini Roma 13. Roma 13. Katakan apa? Semoga Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh kudus lah. Yang memberikan kepada masing-masing kita hati untuk kuat. Hati untuk memiliki pengharapan. Ialah ala sumber pengharapan. Dan alat agen. Agen pengharapan ala bagi kita adalah roh kudus. Ya itulah sebabnya. Kenapa? Kenapa ini sangat penting bagi umat-umat Tuhan? Kenapa itu yang dikaruniakan? Ya bagi kita saat ini. Itu yang alat karuniakan. Oleh kekuatan roh kudus ya. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa? Karena kalau tanpa pengharapan. Maka kita mati. Dengan ketelanya. Kalau kita tanpa memiliki pengharapan. Kita tidak lebih baik dari mati. Dengan ketelanya. Itulah sebabnya. François de la. Kutipan ini katakan apa? Dari François de la. Saya tidak tahu bagaimana. Bahasa Jepang Cis ini ya. Tapi dikatakan apa? Bahwa harapan adalah hal terakhir yang mati dalam diri manusia. Dalam diri manusia kita mungkin bisa mati rasa. Kita mati dalam menggerakkan anggota tubuh kita. Tapi kalau kita masih memiliki pengharapan. Kita masih bisa melek. Kita masih bisa buka mata. Tapi begitu pengharapan itu tidak ada. Habislah kita. Hope is the last thing that dies in man. Harapan adalah hal terakhir yang mati dalam diri kita. Tapi puji Tuhan. Tuhan memberikan kepada masing-masing kita roh kudus. Adanya pengharapan karunia Allah yang terbesar. Dan salah satu karunia Allah yang terbesar. Tentu saya kematian Yesus ya. Tapi pada saat ini. Bagaimana supaya keselamatan yang Yesus sudah berikan. Itu tetap bertahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan karunia kebesar yang kedua. Setelah Yesus Kristus. Roh kudus yang memberikan pengharapan. Itu yang menyebabkan kita dapat memiliki kekuatan. Pengharapan, roh kudus, kekuatan. Pengharapan, roh kudus, kekuatan. Ini inti tambahan pada malam hari ini. Jadi roh kudus yang memberikan kekuatan. Ada satu buku yang saya sudah pernah tunjukkan. Saya mau tunjukkan lagi dari John Eldredge. Judulnya adalah The Journey of Desire. The Journey of Desire. Bagaimana kita mencari satu kehidupan yang selalu kita harapkan. Satu kehidupan yang selalu kita harapkan. Menarik sekali yang dia tulis. Dia katakan apa? Sesuatu dalam diri kita. Something in us. Long. Hopes. Satu dalam diri kita itu merindukan, mengharapkan. Kita semua mengharapkan. Bahkan mungkin kadang-kadang percaya bahwa realitas saat ini bukanlah yang seharusnya. Masing-masing kita pikir, aduh, mungkin kita pikir, aduh, bukan begini. Apa yang dapat saya lakukan ini? Kita selalu memikirkan sesuatu yang lebih baik yang dapat terjadi. Atau sesuatu yang lebih baik yang dapat kita lakukan. Jadi realitas saat ini bukanlah yang seharusnya. Kerinduan yang kita miliki, our desire, kerinduan yang kita miliki itu melawan serangan maut terhadap hidupanmu. Kita katakan, oh kamu ini orang yang gak bener, kamu ini begini-begini. saya ini ada sesuatu yang lebih baik. itulah sebabnya dikatakan apa? Contoh-contohnya. Bagaimana buktinya kita semua memiliki satu kerinduan sesuatu yang lebih baik. Apa dikatakan? Itulah sebabnya orang dengan, orang yang dengan penyakit mematikan masih menikah. Dia udah tau-tau mungkin dia sudah, udah cancer, stadium 4, atau apalah ya. Udah akan mati, tapi tetap saja dia. Dia masih memenikah, menurut John Eldridge ya. Itulah sebabnya orang yang dengan penyakit mematikan masih mau untuk menikah. Apalagi buktinya, tahanan di kamp konsentrasi di zaman dulu ya, tahanan-tahanan di kamp konsentrasi itu masih menanam bunga. Padahal mereka gak tau besok masih hidup atau enggak. Tapi mereka masih nanam bunga karena mereka harap. Saya mungkin masih dapat melihat bunga ini akan tumbuh dan seterusnya ya. Atau berikutnya, pasangan yang sudah lama bercerai dikatakan. Lovers. Pasangan yang sudah lama bercerai masih berkomunikasi di malam hari untuk memeluk seseorang yang sudah tidak bersamanya lagi. Jadi lovers, long divorce, sudah bercerai, tapi aduh, kenapa saya harus bercerai? Jadi dia merindukan kebersamaan yang lebih baik, yang tadinya mungkin ada, tapi kemudian tidak, sekarang sudah tidak lagi bersama dengan dirinya. Hal ini, kemudian dikatakan apa? Hal ini bagaikan rasa sakit tersembunyi yang dialami oleh mereka yang kehilangan satu anggota tubuhnya. Seringkali kalau kita lihat ada orang-orang yang tiba-tiba karena kecelakaan terpotong tangannya ya, ada saat tertentu dia, seakan-akan mau menjangkau sesuatu dengan dia pikir tangannya masih ada. Itulah seperti perasaan, seperti itu. Jadi kita dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang kita tahu, aduh, kita bisa buat, kita bisa lakukan, kita bisa jangkau. Itulah harapan, adanya pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Ada yang lebih baik yang terjadi. Ada sesuatu yang lebih baik yang dapat terjadi. Itulah pengharapan. Dan firman Tuhan menyatakan ya, firman Tuhan mengatakan dalam Pekhutbah 3.11, iya, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada kekekalan dalam hati kita. Kekekalan dalam hati kita ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi Allah memberikan dengan roh kudus pengharapan, kekekalan dalam hati. Kita mengetahui ada yang lebih baik. Hati kita menyadari ada yang lebih baik dari kehidupan ini. Ada sesuatu lebih baik dibalik kematian, sesuatu yang lebih baik dibalik kesakitan dan lain sebagainya. Ada terang dibalik kegelapan dengan kata lainnya. Jadi kekekalan dalam hati menyatakan apa? Masih ada yang terbaik yang akan kita alami. Kita alami. Ada yang terbaik. Jadi itulah sebabnya kita semua kepada umat-umat manusia diberikan pengharapan tersebut. Kita semua umat manusia menyadari bahwa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Ada yang kurang dalam dunia kita. Itulah sebabnya orang mungkin pergi ke kecanduan ini, kecanduan itu, bikin ini, bikin itu, supaya menutupi kekurangan demi kekurangan yang ada dalam dirinya. Kenapa kita tidak penuhi mereka, kekurangan tersebut dengan memperkenalkan Yesus Kristus? Kenapa kita tidak membawa kehidupan Tuhan kepada mereka? Sehingga kepuasan yang sejati dapat mereka miliki. Bukan dari kecanduan ini atau kecanduan itu, tapi dari keadiran Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah berikan. Kekekalan dalam hati itu menyatakan apa? Bahwa seperti C.S. Lewis katakan, Jika saya menemukan dalam diri saya keinginan-keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengalaman apapun. Saya mencoba untuk menutupi keinginan saya dengan ini, dengan seks, dengan kecanduan ini, kecanduan itu, dan lain sebagainya. Tapi semua tidak memenuhi pengalaman yang saya rindukan. Maka penjelasan, the only logical explanation, penjelasan yang paling logical, yang paling mungkin adalah bahwa saya itu sebenarnya dibuat untuk dunia lain. Tuhan sudah menciptakan dunia lain bagi kita. Kenapa? Karena dunia kita yang saat ini yang berdosa ini tidak akan pernah memuaskan. Anda mau jadi orang kaya, berapa lama kekayaan itu akan memuaskan Anda. Saya tahu banyak orang kaya yang bunuh diri. Kekuasaan. Saya tahu berapa banyak orang yang lengser dari kekuasaannya, lalu tetap mereka memiliki pospartum apalah, atau apalah ya. Mereka masih pikir, mereka masih memiliki kekuasaan, padahal kekuasaan itu sudah lewat dari kehidupan mereka. Jadi ada yang kurang selalu. Kenapa kita tidak membantu diri kita, membantu orang lain, menjangkau mereka dengan membawakan Injil, bahwa ada Yesus Kristus yang akan memberikan kepuasaan, dan bahwa Yesus Kristus yang telah datang di kali pertama, akan datang kembali, membawa kita ke satu tempat yang akan memuaskan kita dari segala sesuatu yang kita ingin puaskan, yaitu kehadiran bersama-sama dengan dia. Jadi pengharapan terbesar, pengharapan terbesar umat manusia yang perlu untuk dapat kita miliki dan kita bagikan adalah tentang kedatangan Yesus. Firman Tuhan berbicara dalam kitab Titus, kita akan lihat dari kitab Titus ini, tentang kedatangan yang pertama. Dia memberikan apa? Kedatangan Yesus itu memberikan yang pertama, memberikan karunia, memberikan grace. Karunia atau grace bahasa Inggrisnya. Titus 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah datang bahasa Inggrisnya. For the grace of God has appeared. Artinya sudah di waktu lalu. Has appeared to offer salvation to all people. Jadi kasih karunia Tuhan, grace itu, telah dia berikan saat dia datang yang pertama. Apa yang akan dia berikan pada saat dia datang yang kali kedua? Dituliskan dalam Titus. Titus 2, ayatnya yang ke-12 dan ke-13, kelanjutannya ya. Dari kedatangan yang kedua, itu bukan lagi karunia atau grace, tapi sekarang kemuliaan atau glory. Kemuliaan atau glory. Titus 2, ayat 12-13. Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Kedatangan yang pertama itu, karunianya itu menyebabkan kita dapat hidup adil, bijaksana, beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan apa? Dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia, the blessed hope. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan yang kita yang besar adalah apa? The blessed hope itu adalah kemuliaan Allah yang maha besar. Kedatangan Yesus yang apa? Kedua kali, kita sedang menantikan penggenapan tersebut. Kita sedang menantikan penggenapan pengharapan tersebut, yaitu apa? kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. God's glory. Kapan itu? Lihat? Firman Tuhan bicara pada saat Yesus datang di kali kedua, semua matakan melihat kemuliaannya. Satu Thessalonica fasal 4 bicara, kita semua akan melihat memandang kemuliaan Kristus pada saat ia datang di kali yang kedua. Jadi, pada kedatangan yang pertama dan kedua ini kita lihat selalu dihubungkan. Selalu dihubungkan. Kedatangan yang pertama dan kedua, nggak bisa kita bilang, oh saya terima Yesus Kristus, oh tapi saya nggak percaya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, itu hanya mitos. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu hanya mitos. Nggak bisa kita ngomong gitu. Itu harus satu paket kedatangan yang pertama dan kedua. Kedatangan pertama, kedatangan tentang apa? Karunianya, grace-nya itu. Dan kedatangan yang kedua, glory atau kemuliaan, tidak dapat dipisahkan. Kristus yang akan datang dalam kemuliaan adalah Kristus yang sama, Kristus yang datang, dalam kasih karunia yang pertama. Tidak bisa dipisahkan. Kita lihat ya. Pada saat kita menolak kedatangan Kristus yang kedua kali, itu sama dengan apa? Pada saat kita menolak kedatangan Kristus yang kedua kali, kita sedang menyerang inti iman kekristianan. Kita sedang menyerang kedatangan Kristus yang pertama yang datang, telah datang, untuk menanggung dosa kita. Ibrani 9 ayat 28, menyatakan tentang ini. Kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua itu adalah satu keterlibatan. Kenapa saya harus repot-repot bahas seperti ini? Karena banyak umat manusia pada saat ini yang menyepelek, ah, nggak ada itu kedatangan Yesus yang kedua kali, paling kita dicomot-comot diri kanan, dan lain sebagainya. Tidak melihat ajaran Alkitab yang lengkap tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak nyelok-nyelok Kristen yang percaya dengan kasih karunia Allah, tapi tidak percaya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi Ibrani 9 ayat 28 katakan, Kristus hanya satu kali saja, dia satu kali saja dimati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini pertamanya apa? Kedatangan yang pertama. Sesudah itu, sesudah kedatangan yang pertama, apa yang terjadi? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, kedatangan yang kedua, tanpa menanggung dosa. Kedatangan yang kedua bukan lagi untuk menanggung dosa, nggak, udah selesai. Kedatangan yang pertama untuk menanggung dosa. Kedatangan yang kedua bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kedatangan yang pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Kedatangan yang kedua itu menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Tapi poinnya adalah, apakah hanya untuk kedatangan Yesus yang kedua kali saja, nantinya-nantinya saja itu keselamatan itu. Adakah keselamatan itu dapat kita miliki pada saat ini juga? Kita sudah baca tadi dari Titus, kita dikuatkan dari pada saat kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua dan pelayanan kita pada malam hari ini, kita diberikan apa? Anugerah. Apa? Anugerah kedua setelah Yesus Kristus. Ruh Kudus. Apa yang Ruh Kudus berikan? Pengharapan. Pengharapan untuk tiba kepada kedatangan Yesus yang kedua. Di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, harus ada pengharapan yang dianugerahkan oleh Ruh Kudus. Itu yang memberikan kekuatan. Kita akan mendapatkan keselamatan, tapi untuk tiba kepada keselamatan, kita perlu kekuatan pada hari ini. Kita harus diberikan kekuatan. Itu juga anugerah Ruh Kudus. Apa yang Ruh Kudus berikan? Apa yang Ruh Kudus berikan supaya kita tetap kuat pada saat ini? Oh, banyak sekali ya. Poin pertama, poin pertama. Tiga saja. Ada begitu banyak poin, tapi karena waktu kita bahas tiga poin. Kekuatan bagi yang menantikan. Kenapa? Karena kita ini hidup dalam dunia yang meresahkan. Pengharapan kedatangan Yesus memberikan kekuatan yang kita butuhkan saat ini. Kita butuhkan saat ini. Dua Thessalonica 1, yang tujuh katakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Pada saat Yesus datang, kali kedua, pada saat Yesus datang di kali yang pertama, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua, aduh ini banyak masalah yang kita akan hadapi. Ada orang-orang di tempat-tempat tertentu sedang dianiaya pada saat ini. Puji Tuhan, kita mungkin di Indonesia, Amerika tidak, atau di Amerika secara khusus tidak dianiaya. Tapi di Indonesia, mau bangun gereja saja kadang-kadang sukar di tempat-tempat tertentu. Ada orang-orang Indonesia juga yang bahkan juga mengalami apa ya? Aniaya-aniaya oleh sebab keyakinan mereka, tempat-tempat tertentu, dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, inilah yang sedang terjadi. Di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua, ada banyak penindasan dan kekuat, ketekanan-tekanan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari. Apa yang dikatakan? Pada saat roh kudus diberikan, pengharapan diberikan. Untuk apa? Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami, Rasul Paulus katakan, pada waktu Tuhan Yesus, pada saat itu apa? Sementara menantikan apa? Pada saat Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Ini berbicara tentang apa? Menjelang kedatangan Yesus, sementara menantikan kedatangan Yesus dua kali, kita akan mengalami penindasan demi penindasan. Bukan hanya penindasan, tapi juga kesulitan-kesulitan. Beban-beban kehidupan yang harus kita tanggung. Beban-beban kehidupan. Kenapa? Karena memang dunia ini tidak semakin baik. Di dunia tidak semakin baik. Roma 8, yang 20-21 katakan, seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesiasiaan. Seluruh makhluk bahasa Inggrisnya ditaklukkan kepada frustration. Kita semua frustrasi. Kita akan mengalami frustrasi demi frustrasi. Kok ini tidak benar? Kok ini? Aduh, tidak ada yang mau Anda di Indonesia, mau Anda di Amerika, ada hal-hal yang kita akan lihat yang tidak benar. Hal-hal yang tidak akan menyukahkan hati kita. Kita akan mungkin frustrasi, tapi itulah sebabnya Firman Tuhan mengajak kita. Gantinya kita fokus pada hal-hal yang mau kita frustrasi. Mari kita hitung berkat Tuhan. Kita hitung berkat Tuhan. Aduh, memang masalah ini. Saya tidak dilayani, saya tidak diperlakukan dengan baik, saya tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi, hitung berkat-berkat lainnya. Maka itu akan membantu kita. Tapi, itulah sebabnya. Tuhan tahu kita akan menghadapi tekanan demi tekanan. Frustrasi ya. Roma 8 katakan apa? Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasia. Seluruh makhluk, all creatures are frustrated, are in frustration. Tetapi, dalam pengharapan, itulah, ayat 1 katakan apa? Tetapi, dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan. dan diperbudakan akan masuk ke dalam kemerdekaan. Dari kebinasaan akan masuk kepada kemuliaan. Kenapa? Adanya pengharapan. Itu yang pertama. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tapi, Tuhan telah mengkaru, kita sudah baca tadi, menganugerakan roh kudus supaya kekuatan menjadi bagi kita yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kekuatan apa lagi? Kekuatan bagi yang menantikan ini. Kekuatan dalam bagi mereka yang berduka. Oh, Firman Tuhan begitu banyak. Kekuatan bagi yang berduka. Seringkali, pada saat kita kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak, seakan-akan bumi menelan kita. Seakan-akan kita itu lumer, runtuh, tidak ada daya. Tapi, Firman Tuhan, bagi kita yang memiliki pengharapan, yang dalam keadaan berduka, apa dikatakan? Satu Thessalonika 4, ayat 13, dan ayat 16-17, katakan apa? Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara. Rasul Paulus menulis pada orang-orang di Thessalonika yang sedang bergumul dengan kematian, demi kematian. Kok, aduh, kami menantikan Yesus yang kedua kali, kok mati, saudara-saudari kami ini? Rasul Paulus menyadari kedukaan mereka. Yesus Paulus katakan apa? Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Boleh berduka cita, boleh menangis. Oh, Yesus sendiri bisa menangis waktu dia melihat Lazarus mati. Walaupun dia sudah katakan Lazarus akan dibangkitkan, tapi Yesus menyadari duka kita. Dia menghitung setiap air mata, tetes air mata yang kita keluarkan. Tapi dia katakan, boleh berduka cita, tapi jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penguruh malaikat berseru dan sangka kalala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus itu bukan turun bersama-sama dengan Kristus dari surga. Tidak. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di mana mereka, bukan di surga, di bumi, dalam tanah. Dalam tanah. Mereka akan lebih dahulu bangkit. Lalu apa yang terjadi? Ayat 17. Sesudah itu, kita yang masih hidup, jika kita masih hidup waktu Yesus datang di kaling kedua, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa ada pengharapan ini, saya percaya banyak diantara Anda yang sudah kehilangan. Suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, anak Anda. Maka pengharapan inilah yang telah menjadi kekuatan bagi Anda. Kalau tidak, maka depresi demi depresi demi depresi saja yang akan menjadi bagian Anda. Tapi kekuatan bagi yang berduka. Dan yang terakhir, kekuatan untuk menghidupkan, oh kedua terakhir, sorry, kedua terakhir ya. Kekuatan untuk menghidupkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Untuk dapat masuk ke dalam kehidupan, ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Kita harus dikuduskan. Kita harus disucikan. Dan itu tidak mudah. Kita semua jatuh bangun ya. Kita semua jatuh bangun. Tapi kiranya apa? Dia berikan kemauan dan kemampuan untuk menghidupkan kehidupan yang suci, menjelang kedatangan Yesus. Atau saat kita menantikan kedatangan Yesus yang dua kali. Kita dapat memperoleh kekuatan untuk kehidupan-kehidupan yang benar. Kehidupan yang suci di hadapan Allah. 1 Thessalonica 3, 13 katakan, kiranya dia menguatkan hatimu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus. Supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita. Dengan semua orang kudusnya. Bagaimana pengharapan kita? Aduh, kita sering bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita bergumul bagaimana kita telah mendukakan hati Tuhan. Kita telah jauh, jatuh dari surga. Ketahuilah pada saat Tuhan dan melalui roh kudus membisikkan kepada kita untuk berbalik dan kita berbalik. Dan diberikan kekuatan untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Maka kita dipersiapkan, kita dikuatkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang terakhir, dan yang terakhir. kekuatan untuk menjangkau umat-umat manusia yang dapat dijangkau. Kita sering melihat mungkin keadaan dalam dunia ini, aduh hopeless sekali. Bagaimana menjangkau ini orang-orang yang seakan-akan tidak peduli dengan Tuhan dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang sudah mengeraskan hatinya, orang-orang yang jahat. Bagaimana kita mau menjangkau mereka? Orang-orang yang semakin kejam dari waktu ke waktu. Satu ayat sebelum Satu Thessalonica 3 itu Satu Thessalonica 3 ayat 12. Katakan apa? Dan kiranya Tuhan ya sementara kita kalau kita baca dari Satu Thessalonica 3 13 ini bicara tentang apa? Kedatangan Yesus kedua kali salah satu yang dapat terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali ayat 12 katakan apa? Dan kiranya kiranya Tuhan menjadikan kamu Tuhan yang menjadikan membentuk kamu membuat kamu bertambah-tambah dan berkelimpan dalam kasih seorang terhadap yang lain itu mungkin berbicara dengan keluarga kita anggota-anggota gereja kita kasih seorang terhadap yang lain dan bukan hanya orang-orang di gereja bukan hanya anggota keluarga kita apa dikatakan? Kasih tersebut terhadap semua orang gampang mengasih orang yang kita kasih gampang mengasih anggota-anggota gereja mungkin tapi bagaimana dengan orang-orang dunia orang-orang yang berada di luar gereja orang-orang yang berada yang kita tidak kenal mereka tetangga-tetangga kita seperti pelajaran sesuatu sahabat kita pada malam hari biarlah Tuhan menjadikan kita bertambah-tambah dan berkelimpan dalam kasih juga terhadap mereka mengasih mereka sama seperti Rasul Paulus katakan apa? sama seperti kami juga mengasihkan adakah kita mau mengasih orang-orang dunia yang keadaan dunia sekarang di Amerika mungkin kota-kota besar seperti Jakarta orang sudah tidak pedulikan Tuhan mereka mau cari untung sendiri mereka semakin jahat semakin begini dan lain sebagainya Firman Tuhan sudah katakan dalam Matius 24 bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dikatakan tentang hal tersebut dikatakan apa? dan karena makin bertambahnya bertambahnya kedurakan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin jarang kita menemukan orang yang mau mengasih kita mau mengampuni kita sedangkan di di Facebook saja kakak dan adik bisa hantam-hantaman apalagi dengan orang lain kedurakan itu merajalela kasih itu semakin berkurang ya kasih berkurang kenapa? karena kita lebih pada saat ini diminabobokan dengan dengan apa ya dengan hal-hal yang mana ego kita itu yang harus diutamakan wall Facebook kita kita punya update kita punya apalah itu harus diakui harus lebih baik dari orang lain kita berfokus kepada diri kita pada saat ini dan menyebabkan kasih kepada orang lain aduh kasih kepada diri sendiri dunia mengajarkan menganjurkan dan membuat kita lebih mencintai diri kita dan tidak mencintai orang lain itulah sebabnya Matthew 24 menyatakan menjelang kedatangan Yesus kasih menjadi dingin oleh sebab kebanyaknya apa? kedurakaan saya ngapain mau bantu-bantu orang lain ngapain bantu orang-orang di sini atau di situ buat untuk diri saya sendiri saya juga belum punya iPhone yang kelima belas masa bantu-bantu orang lain dan lain sebagainya jadi fokus seringkali kepada apa ya? diri kita tapi apa yang Firman Tuhan katakan ayat berikutnya Matthew 24 E13 tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat pertanyaannya bertahan dalam hal apa? bertahan dalam apa yang akan terus yang sampai pada apa? dapat bertahan sampai pada kesudahan itu akan selamat bertahan dalam hal apa? ayat 13 ini ini merujuk pada ayat 12 bertahan untuk tetap mencintai orang di tengah-tengah kesulitan mencintai orang pada orang hanya mau mencintai diri mereka sendiri tapi masih ada umat-umat Tuhan yang mau mencintai orang lain bukan mencintai diri mereka mencintai orang lain itulah orang-orang yang bertahan bertahan dalam kasih mungkin saya bisa bertahan pada saat saya mungkin pada saat saya masih apa ya karena saya berada dalam satu situasi saya bertahan untuk mencintai tapi bagaimana pada saat saya apa? pada saat saya tidak lagi memiliki satu posisi pada saat saya tidak lagi pada saat saya tidak lagi memiliki satu posisi pada saat saya tidak lagi memiliki kekayaan dan lain sebagainya dapatkah saya tetap bertahan untuk mencintai orang lain? ini konsistensi dibutuhkan Untuk terus-menerus bertahan dalam mencintai orang lain. Oh ini susah sekali. Kadang-kadang kita tidak bertahan oleh sebab orang tersebut mencintai kita dan lain sebagainya. Kita mau balas dendam dan lain sebagainya. Tapi pelajaran kita mengajak kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Bertahan sampai kesudahan untuk tetap mencintai. Mencintai bahkan musuh-musuh kita sekalipun. Itulah sebabnya. Mari kita kembali kepada pelajaran kita. Misi Tuhan bagi kita dalam menyantikan bertahan Yesus dua kali. Dan anjuran-anjuran tadi yang sudah dibacakan. Jangka orang lain. Kenapa? Perti 1 Thessalonica 3.12 sudah katakan tadi apa? Kiranya Tuhan menjadikan kamu. Bertambah-tambah. Dan berkelimpan dalam apa? Dalam keuangan, dalam posisi dalamnya. Bukan. Bertambah-tambah berkelimpan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Sama seperti Rasul Paulus katakan, kami juga mengasih kamu. Mungkin kita tidak bilang seperti begitu. Marilah kita mengasih orang lain. Seperti Kristus yang telah mengasih kita. Mari kita jangkau mereka. Kiranya ini dapat menjadi satu perundungan bagi kita. Wah, saya bahwa ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.